Melaksanakan kegiatan puncaknya, dan saya melihat ada 9 polres yang akan melaksanakan pilkada di daerah NTT. 3 polres sudah saya lihat minggu lalu, dan minggu ini saya rencanakan 6 polres bisa saya lihat. Sehingga saya tenang, saya balik ke Kupang, saya sudah tahu bagaimana profil, melihat langsung, karena berbeda, lihat dari berita, baca, kan berbeda proses. Bisa hadir langsung. Dan setiap kunjungan saya, saya selalu hadir di polres, kemudian di KPU, dan bawah suli. Memang mungkin karena situasi dan waktu, sehingga kadang-kadang saya minta digabung, bukan karena apa-apa, untuk efektivitas dan efisiensi di dalam kejalanan. kegiatan saya. Pada sematang sore ini, saya juga didampingi oleh perwira-perwira saya, yang langsung mincas nantinya di dalam pelaksanaan tugas kaitan dengan pilkada serta ini. Yang pertama adalah Car Ops, Oda NTT, ini juga nanti yang paling banyak melaksanakan kegiatan operasional kaitan pilkada. Kemudian Bir Intel, ini juga Komus Pol Yurdi. Kemudian ada Komus Pol Taufik, nama adalah Bir Bimas, karena kita banyak kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kemasyarakatan. Dan Komus Pol Wahyu, ini adalah Pak Matwil atau perwira yang kaitannya dari Polda untuk nanti incas di sini. Bersama, apa? Dan tentu saja menang jawab wilayah Bapak Kores, Subah Barat, dan juga belum lama, Saya pribadi hadir di sini, tentu saja bukan arahan sebetulnya, saya hanya bisa saling mendapatkan informasi, kemudian saya mengecek kesiapan Pol Res saya, baik personil, kekuatan, dan sebagainya, sehingga saya yakin dan bisa nanti kalau ada kekurangan permahan yang memang perlu, Saya ingin mendengar langsung dari Kapol Res untuk saya bisa tambahkan, baik itu kekuatan personil, maupun kekuatan perlengkapan dan alat-alat yang memang ditutupkan. Kita berharap memang pilkada ini akan berjalan dengan aman, dengan damai, dapat pemilih pemimpin yang baik nanti, dan ini tentu saja harus diawali dengan proses yang baik. Itu saya juga mendorong rekan-rekan, teman-teman yang KPU dan Bang Aslu, untuk jangan ragu, aturan-aturan dan kekuatan hukum sudah banyak diberikan kepada kita sebagai rambu-rambu, sebagai kompas kita untuk melaksanakan tugas. Jangan ada keraguan untuk melaksanakan itu. Kita sebagai insur pengamanan, TNI Polri siap mendukung sepenuhnya kegiatan. Untuk itu, sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi kepada kerja teman-teman dari KPU, kemudian teman-teman dari Bawaslu yang selama ini sudah melaksanakan tugas setahap yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kita sudah melaksanakan kegiatan ini bukan baru yang pertama. Kita sudah berulang kali melaksanakan pesta demikasi seperti ini, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan sekarang pemilihan bupati. Tentu saja kita sudah punya pengalaman-pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman itulah kita harus mengandisi hasil. Mana yang kira-kira menjadi evaluasi. Kita perlu diperkuat, kita perlu diperkuat. Apa yang dulu kurang baik, kita buat baik. Kemarin kita sudah melaksanakan VIKON, mungkin rekan-rekan dari KPU dan Bawaslu juga ikut. Kita mendengar langsung arahan dari pusat, dari beberapa kementerian dan keliwaga, ada Medagri, ada Ketua KPU RI, ada Bawaslu RI, dan sebagainya. Yang intinya salah satunya tugas kita, selain juga tahapan ini, diharapkan pilkada ini berjalan jujur, adil, kemudian berjalan dengan aman, damai, dan sehat. Itu kemarin uniknya di dalam situasi kata-kata pandemi COVID-19 ini, kita juga mempunyai beban tanggung jawab untuk proses ini juga berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu saya mengharapkan KPU untuk berkira aktif, juga memberikan sosialisasi kepada pasangan-pasangan calon dan mungkin suksesnya pengusungnya dan sebagainya. Untuk kita sama-sama patuhi, petunjuknya sudah jelas, aturannya sudah jelas, batasan-batasannya sudah jelas, saya harapkan itu dilaksanakan dengan konsisten. Kita mendorong juga semua pasangan calon ini juga memberikan contoh teladan kepada masyarakat. Karena mereka nantinya pilih menjadi pimpinan. Jadi orang yang dipilih untuk menjalankan amanah rakyat, tentu saja harus juga menjadi contoh teladan mematuhi aturan. Kalau tidak, ya pasti masyarakat juga melihat sebelum jadi pemimpin saja, sudah banyak aturan-aturan yang dilanggar, ini kan harus saja tidak baik. Jadi katakanlah proses pembelajaran politik dan demokrasi bagi rakyat kita. Jadi itu Ibu Ketua KPU, Ibu Ketua Bawaslu, unik di Sumpah Barat ini semua ketuanya perutuan. Untuk presentasi dari pemerintah, kita dibekali dengan undang-undang. Jadi jangan ragu, kita dibekali dengan aturan-aturan. Untuk itu, mari kita laksanakan tugasinya dengan perutuan jawab, unsur pengamanan TNI, Polri juga demikian. Saya tadi sudah pada Kapolres menyampaikan, Kapolres jangan underestimate, juga jangan offer confidence semua tahapan laksanakan dengan baik. Lakukan pengamanan secara ketat terhadap KPU ini, tapi tetap humanis.